Pertanyaan yang kedua Nanti kalau salah tolong di cek Ini adalah doanya Nabi Isa Memohon kepada Allah Agar didatangkan hidangan dari langit Dan Allah kabulkan Dan ini merupakan mu'jizat Nabi Isa AS Dimana ucapan dan tindak tanduknya Dalam bimbingan wahyu Selain Nabi tentunya tidak Selain Nabi tentunya tidak Bagaimana kita memohon kepada Allah Ya Allah turun hidangan dari langit Sementara kita bukan Nabi Jadi itu lagi mengisahkan Nabi Isa Memohon kepada Allah Agar diturunkan hidangan dari langit Agar orang-orang bisa menikmatinya Itu mu'jizat ya Itu mu'jizat Maka kalau kita ingin berdoa Tidak kurang-kurangnya doa dalam Al-Quran ya Tidak kurang-kurangnya doa Dan silakan diambil Apa yang merupakan kebutuhan kita Misalnya tentang apa Tentang anak keturunan yang soleh Dan seterusnya Tentang kebaikan dunia akhirat Tentang dihilangkan dengki Dari hati Tentang masalah rizki Selain dari Al-Quran Juga dari hadis-hadis Nabi Salam-salam Itu bisa dibaca Sebelum salam Dari hadis Dari Al-Quran Dibaca sebelum salam Termasuk boleh Sebagai doa-doa mengatakan Boleh dengan redaksi kita Dengan redaksi kita Bahasa harap yang kita susun Tetapi tentunya yang lebih utama adalah Yang ma'thur Dalam Al-Quran dan dalam hadis Tetapi ketika dalam sujud Maka kita hanya membaca Doa-doa yang ma'thur dari Nabi Yang warid dari Nabi Ada perbedaan pendapat Membaca doa ketika sujud Yang berasal dari Al-Quran Ada perbedaan pendapat Karena dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran Maka tidak boleh mengambil doa dari Al-Quran Tetapi kemudian ada yang mengatakan boleh Karena ketika kita membacanya Bukan memaksudkan membaca Al-Quran Tetapi memaksudkan berdoa Lebih aman tidak membacanya Yang lebih aman Satunya memperbolehkan Satunya melarang Yang lebih aman adalah tidak membacanya Terus kapan membacanya? Baca di tempat yang tidak ada perbedaan pendapat Yaitu sebelum salam Bahkan sebelum salam Diperbolehkan dengan love earth Atau relaksinya dari kita Dengan bahasa Arab Nah, jadi tegasnya Atas perpanyakan tadi Itu lagi menceritakan tentang Nabi Isa berdoa agar di Tuhan Hidangan dari langit Demikian, Allah Allah Apakah kemudian bisa diri kiasan itu Rezeki usah? Dalam artian Bukan dari langit Dari tangga Misalnya usah dia Tapi dengan doa Dengan doa yang nabi Isa itu Misalnya kita Berdoa dengan menukil ayat ini Ya Allah Nabi-Mu, Nabi Isa Berdoa dengan doa ini Dan engkau penuhi Maka aku pun Berdoa memohon Yang lainnya Ini, ini, ini Atau maknanya itu kan Memohon rizki ya Memohon rizki Sebagai mana Nabi-Mu, Isa Berdoa agar Tuhan hidangan dari langit Dan engkau Kabulkan Maka aku Memohon kepadamu Dengan doa Ini, apa Terserah kita Dia baca Ya silahkan Baik, saya panjang dikit Ketika kita sholat Berjamaah Ada waktunya kan Cukup pendek saja Ketika kemudian kita Tahiyat akhir Apakah boleh Kemudian ketika Imam sudah salam Kita masih terus Membaca doa Di tahiyat Terakhir itu Ma'mum Mengikuti Imam itu Segera Bukan tertunda Jadi Ida kabarok Fakat biru Kalau Kalau imam takbir Allahu Akbar Maka imam mengikuti Allahu Akbar Kemudian ketika Ruku Allahu Akbar Sudah sempurna ruku Allahu Akbar Assalamualaikum Langsung bangkit Walakalham Kecuali kalau kita tidak terikat Dengan imam Kita sholat Sendirian Sunnah Misalnya Tahajud Dengan berdiri Yang dipanjangkan Maka Rukunya dipanjangkan Sujud Sudah juga dipanjangkan Jadi selain Membaca Subhanahu Rupiah Berapa kali Terserah kita Kemudian kita Sambung dengan Doa 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 Kemudian duduk Sudah sujud Sujud lagi Doa 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 Ya selain membaca Setelah membaca Subhanahu Rupiah Al-A'la Membaca Doa Doa Kemudian Nanti Tasyahud Tahir Setelah Berdoa Yang utama Berlindung Kepada Dari Empat Perkara Tapi Yang perlu diperhatikan Disini Bukan Lantas Sujud Dan Sebelum Salam Itu Tempat Yang Mustajab Untuk Orang Berdoa Lantas Kemudian Berlama Lama Dalam Sujud Berlama Lama Sehingga Salahnya Tertunda Padahal Berdirinya Cuma sebentar Berdirinya Cuma baca Kulau Ahad Tapi Sujudnya Lama Kemudian Sebelum Salam Lama Gak Senah Jadi Kalau Mau Melamakan Sujud Karena Pengen Berdoa Banyak Atau Melamakan Setelah Tasyahud Jadi Salahnya Tertunda Lama Ya berdirinya Mesti Dilamakan Karena Salah Nabi Proporsional Kalau Berdirinya Dilamakan Rukunya Jadi Dilamakan Sujudnya Jadi Dilamakan Nanti Tasyahud Akhirnya Jadi Dilamakan Kalau Berdirinya Disingkat Rukunya Disingkat Jadi Proporsional Misalnya Yang Dipraktekan Di Pesantren Masya Salah Kalau Salah Subuh Dan Sudah Diketahui Bahwasannya Subuhnya Disana Dipanjangkan Sehingga Orang Bisa Menyiapkan Untuk Doa Ketika Sujud Menyiapkan Doa Sebelum Salam Karena Sudah Maklum Diketahui Biasanya Ketika Salah Subuh Dipanjangkan Baik Saya Kalau Reset Atas Jawabannya